Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah melaporkan, pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, pukul 15 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Tengah bertambah 3 orang. Bertambahnya kasus konfirmasi positif 3 orang tersebut, yaitu terjadi di Palangkaraya 1 orang, Kota Waringin Timur 1 orang, dan Kabupaten Kapuah 1 orang. Dengan demikian, total pasien konfirmasi positif COVID-19 yang sepunglah sebanyak 46.629 orang, bertambah menjadi 46.632 orang. Tim juga melaporkan, pasien sembuh hingga hari Minggu, 14 November 2021, terjadi penambahan sebanyak 2 orang, yaitu di Palangkaraya 1 orang, dan Kabupaten Barito Selatan 1 orang, sehingga dari semula 45.026 orang menjadi 45.028 orang. Sedangkan pasien dalam perawatan juga ada penambahan sebanyak 1 orang, sehingga dari semula 20 orang menjadi 21 orang. Sementara kasus meninggal dilaporkan tidak ada penambahan, tetap 1.583 orang, dengan tingkat kematiannya 3,4 persen. Mengutip press release Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, melalui diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menghindari penyebaran COVID-19, selain harus tetap menjaga protokol kesehatan, cara lain adalah dengan menghindari stres selama pandemi berlangsung. Caranya adalah dengan mengangkat tangan, lalu regangkan ke samping seperti sayap, sambil menarik nafas dalam-dalam beberapa saat. Alternatif lain untuk tetap sehat adalah membatasi diri, dari mengonsumsi berbagai berita, ataupun informasi yang ada di media sosial, untuk sementara waktu. Sebaiknya melakukan meditasi, mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, dan memastikan kita tidur yang cukup setiap harinya. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.